Tugas pengamanan perbatasan RIPNG dari Yonif Mekanis 521 Dadahayuda yang melaksanakan tugas pengamanan di Posota Distrik Sota Kabupaten Merauke ini tetap menjalankan ibadah puasa. Puasa tetap menjadi hal utama menampingi tugas negara menjaga perbatasan Indonesia-Papua Nugini. Bertugas untuk menjaga keamanan di wilayah perbatasan selama kurang lebih sembilan bulan tidak menyurutkan niat para personil TNI dari Yon Mek 521 Dadahayuda untuk menjalankan ibadah puasa pada bulan Ramadan ini. Jauh dari keluarga menuntut mereka untuk mendiri dalam mempersiapkan menu berbuka dan sahur. Meski jauh dari keluarga, mereka tetap semangat dalam menjalani ibadah puasa. Sebelum waktu berbuka puasa, para personil membagi tugasnya untuk mempersiapkan makanan berbuka. Ada yang membilah kayu untuk dijadikan bahan baku memasak karena masih menggunakan kompor tradisional. Selain itu, personil lainnya mempersiapkan bahan makanan untuk dimasak. Ada beberapa menu yang diolah, seperti ikan, telur dadar, sayur, dan menu lainnya. Ada beberapa hasil perkebunan yang dimanfaatkan, seperti labu madu dan ketela yang mereka olah untuk dijadikan menu kolak. Selagi menunggu waktu berbuka, biasanya personil melakukan aktivitas lain, seperti olahraga bola voli dan lari sore, untuk menjaga tubuh agar tetap sehat dan bugar. Memasuki waktu berbuka puasa, para personil menyantap makanan yang sudah mereka masak dan siapkan sebelumnya. Kemudian dilanjutkan dengan sholat maghrib berjamaah di Nusola yang ada, kemudian membaca Al-Quran bersama, sambil menunggu waktu sholat tarawi. Jalani pada puasa bersama anggota, di pos ini saya merasakan, saya menemukan keluarga yang baru di sini. Jadi di Humbis maupun di sini itu tidak jauh berbeda. Malah di sini itu kita menemukan orang-orang baru, khususnya masyarakat yang selalu mendukung kegiatan kami dengan semangat, dengan orang yang ramah-ramah untuk dijadikan teman, sahabat, bapak maupun keluarga. Tapi buka di perbatasan ini sama di Humbis beda. Dukanya ini kita tidak bisa buka bersama-sama keluarga, sama bapak ibu yang biasanya menyiapkan makan, di sini kita menyiapkan sendiri untuk buka dan sahur ibadah puasa.